Oke guys ketemu lagi dan kali ini di depan saya sudah ada Suzuki GSX-S150 Oke ini motor nakedback dari Suzuki ya Untuk mesin ini sama dengan Suzuki GSX-R150 gak ada bedanya Cuman ini yang versi dari nakednya Jadi bedanya cuman di bagian depannya ya Kalau kita lihat Nah ini motor ini lumayan keren ya Dan harganya juga terjangkau Untuk bagian depannya seperti ini kita lihat Untuk lampu dia di bawah ya Agak menjolong ke bawah gini Lampu dia sudah pakai LED nih Ini lampunya sebenarnya sama modelnya dengan yang di GSX-R Cuman ini dia dibuat lebih kecil versi-versi nakednya Jadi dia sudah pakai LED seperti ini Kemudian untuk dudukan plat nomornya dia letaknya di atas Kemudian disini ada covernya lagi nih Ini ada aksen-aksen karbonnya Untuk lampu sen dia masih pakai bolam Oke lampu sen masih pakai bolam Untuk bagian depan kita lihat Untuk suspensi Ini sama ya Masih pakai teleskopik Kemudian untuk bagian rem Dia sudah pakai cakram dual piston Ini dari Bybre juga Untuk cakramnya dia sudah pakai model web Kemudian untuk ban ini sama juga dengan yang di GSX-R Dia pakai IRC X-Saco Ukuran 90x80 ring 17 Oke Nah ini untuk bagian sampingnya Disini ada emblem Suzuki-nya Dan disini ada strapping GSX-S Disini ada Suzuki-nya lagi Untuk bagian mesin Dia sama Tapi disini masih ada kickstarter-nya Kemudian Di bagian bawahnya ada undercolnya Ini lumayan besar ya undercolnya Kemudian untuk cadangan air radiatornya Dia di bagian bawah sana Disini sudah ada pakai radiator Untuk mesin dia pakai DOAC ya 150 cc 6 percepatan Dan dengan pendingin radiator Untuk tenaga dia sekitar 18 hp Untuk footstep juga mirip nih Dengan yang versi GSX-R Jadi dia pakai footstep yang sudah bisa ditekuk Oke disini ada cover pelindungan juga Ada aluminium Untuk bagian kernel port pun sama ya Model seperti ini Ada covernya Di bagian sini Kemudian dia dicat juga warna hitam Oke Kita lihat bagian sebelah kirinya dulu Untuk footstep Jadi kalau GSX-R Cuman ada depannya aja Untuk pedalnya Kalau di GSX-S Dia ada dua Jadi dia bisa diinjak depan belakang ya Oke Ini juga bisa ditekuk Dan disini ada standar tengahnya Yang membedakan dari versi GSX-R Kemudian selebihnya sama Disini untuk footstep belakang juga modelnya terhalis Seperti ini bisa dibuka Kemudian untuk ban belakang juga sama ya Jadi dia pakai ukuran 130x70 ring 17 Ini ban juga lumayan lebar Dan untuk velek Modelnya seperti ini Sama mirip Dan ini model veleknya sporty ya Jadi saya suka model-model velek yang palangi seperti ini Karena cukup sporty modelnya Untuk bagian buntut atau belakangnya ini juga sama Untuk lampu rem Ini bisa dibilang sama Dia juga masih pakai bohlam Untuk sen juga pakai bohlam Untuk fender pun sama dengan versi GSX-R Ini juga bisa dibuka ya Disini Jadi bisa dikecilkan Ini baut-baut pembukanya disini Letaknya Oke Disini ada Buat mata kucingnya Dan disini ada lampu Untuk penerangan pelat nomor Untuk bagian tangki seperti ini Jadi ini yang Versi biasanya bukan kilas Jadi dia ada pelindung magnetnya Untuk kapasitas tangki dia sekitar 11 liter Disini ada cover Tutup tangkinya Memang keren Ini ada pelindungnya Untuk bagian stang kita lihat Jadi dia pakai stang model seperti ini Ini yang membedakan dari versi GSX-R nya Jadi stangnya lumayan tinggi ya Disini ada engine cut off Lampu starter Kemudian di bagian kiri ada lampu dekat lampu jauh Lampu sen dan klakson Disini juga ada tombol pass leg nya Untuk kopling ini juga lumayan ringan ya Untuk speedometer Ini sama Sama yang di GSX-R Disini ada indikator lampu sen Engine check Suhu Lampu dekat lampu jauh Shifter leg juga ada Dua buah tombol untuk Select dan adjust juga ada Oke Untuk harga ini sekitar 27.600.000 Ini untuk OTR gila ya Kota pekan baru ya Oke lumayan murah ya Buat motor neket Yang sudah pakai Mesin DOAC Mungkin ini bisa dijadikan Salah satu pertimbangannya Oke sekian review singkat saya Tentang Suzuki GSX-R 150 Semoga video ini bisa membantu Dan terima kasih sudah menonton Ada yang terima kasih sudah menontonan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.